Jawa Tengah menjadi salah satu medan pertempuran politik yang sengit di Pilkada Serentak 2024. PDI Perjuangan yang sendirian mengusung pasangan Anika Perkasa dan Hendrar Prihadi berupaya memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Selama ini Jawa Tengah merupakan kandang banteng atau basis masa banteng. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, Ganjar Pranowo mengingatkan jangan sampai terjadi kecurangan dengan ikut campurnya institusi negara atau lembaga pemerintah dalam mengarahkan suara politik warga. Hari ini kita mengalami situasi bahwa Republik dalam ketakutan, sehingga masyarakat itu kalau bisa sebut sebagai Republic of Fear. Masyarakat takut, terus kemodian, kepercayaan pada lembaga publik menurun. Mereka yang tidak bertugas di dalam pemilu, kembalilah kepada fungsi masing-masing. Jangan terus campur. Maka fairness-nya pertandingan ini akan menentukan kualitas kita. Maka model-model tekanan hilangkan. Saya lagi mengikuti apa yang terjadi di Batubara, Kabupaten Batubara. Calaknya DPP Perjuangan sudah daftar dan hari ditahan. Tersangka dan ditahan. Padahal ketentuan dari Kapolri, suratnya itu tidak boleh. Di pihak lain, kubu Partai Gerindra dan 14 parpol lain yang mengusung Ahmad Lutfi dan Tad Yassin, optimistis dapat meraih kemenangan mutlak. Secara matematika, dari hasil suara parpol pendukung di Pilek lalu, pasangan ini sudah mendapatkan angka 14 juta suara. Di atas kertas kita 14 juta banding 5 juta. Di atas kertas, perolehan suara partai koalisi, kita dibandingnya yang sebelah, 14 juta banding 5 juta. Jadi saya kira di atas kertas, kesempatan besar di depan mata tinggal well organized. Harus diorganisir dengan baik untuk memastikan 14 juta ini, kita raih kembali, syukur-syukur bisa nambah. Jumlah pemilih pada Pilgub Jawa Tengah tahun ini mencapai sekitar 28 juta pemilih. Sementara paslon yang bersaing ada dua pasang, sehingga untuk dinyatakan menang harus bisa mendapatkan suara minimal 14 juta suara. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah